Nah ini sekarang saya mau coba pasang yang M11S ya teman-teman ya. Jadi saya mau cobain pasang di reflektor airacking nanti untuk hasil cahayanya seperti apa di jalannya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebalik lagi ya di channelnya Bayu Official. Nah jadi setelah kemarin review spesifikasi lampunya ya sama sorot cahayanya, tanpa reflektor, nah jadi rencananya hari ini saya mau coba pasang di airacking ya untuk RTDM11S ini. Jadi rencananya hari ini saya mau coba pasang di reflektor airacking, nanti saya coba sorot. Terus saya bawa jalan ya nanti di jalanan kita lihat untuk hasil cahayanya seperti apa sih ya untuk RTDM11S ini. Nah untuk informasi sekarang ini saya masih pakai yang LS25 ya, RTDM11Z LS25. Dan masih awet ya, masih nyala ya. Kalau misalkan ada yang komen baru beli terus putus ya, saya juga kurang tahu ya penyebabnya kenapa. Mungkin banyak faktor yang bisa terjadi ya. Entah itu kesalahan pemasangan ataupun kesalahan produksi saya juga kurang paham ya. Tapi untuk saya sendiri ini saya masih pakai sampai hari ini ya. Jadi dari pas pertama review itu sudah berapa bulan ya, jadi masih saya pakai sampai sekarang di airacking. Ini saya coba nyalain ya, kalau biar teman-teman lihat ya. LS25 ini masih saya pakai. Nah ini yang saya pakai sekarang ya, LS25 ya. Itu juga sudah, apa namanya, dalamnya ya, apa sih. Spidulnya masih kelihatan tuh ya, di hitam ya. Ini saya coba nyalain ya. Nah ini masih nyala ya, untuk lampu jauh deketnya juga masih nyala. Ini untuk cahayanya tuh ya. Jadi masih saya pakai sampai sekarang ya, masih awet, yang LS25. Nah ini sekarang saya mau coba pasang yang M11S ya, teman-teman ya. Jadi saya mau cobain pasang di reflektor airacking nanti untuk hasil cahayanya seperti apa di jalan ya. Oke, disimak terus videonya. Buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa di subscribe ya channel Bayu Official. Beneran informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus sama satu lagi ya, buat yang tipe baru lagi nih, yang dari RTD ya. yang M01R. M01R. Jadi kebetulan hari ini paketnya baru datang ya. Nah ini nanti setelah video ini mungkin saya coba review ya yang M01R. Jadi ditunggu aja videonya teman-teman. Terus kalau belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Supaya ntar pas saya upload video review M01R ini, teman-teman gak ketinggalan videonya ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Oke, ini memang kalau yang, jadi sedikit ini ya, sedikit informasi ya. Untuk tipe lampu motor yang soketnya H6 itu, yang model-model pakai bowl itu ya, bowl ya. Itu kan kemarin cuma si CR7 yang ngeluarin ya. Cuma cahayanya masih kurang maksimal ya. Nah gak tau nih kalau ini RTD yang ngeluarin nih, cahayanya seperti apa. Nanti ditunggu aja reviewnya ya, RTD M01R. Ini paketnya baru nyampe tadi sore, belum saya buka ya. Oke sekarang saya mau coba pasang dulu ya M11S di reflektornya air acting ya. Oke teman-teman yang saya pakai sekarang ya, yang LS25 ya. Jadi sekalian update kondisi ini lampunya sekarang ya. Jadi untuk cahayanya masih nyala ya, normal ya. Cuma ini nih yang update-an yang lensanya ya. Lensanya yang saya kasih spidol permanen ya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada retak-retak ya, bendung-bendung gitu ya. Tapi secara fungsi gak ada masalah gitu untuk cahayanya ya. Jadi untuk sorot cahayanya masih normal-normal aja. Cut topnya masih rapi. Cuma memang secara fisik dilihatnya gak enak ya. Nah tuh. Ini kurang, kalau dideketin kurang jelas ya. Tapi, ya ini nih begini deh. Ini belendung-belendung gitu ya teman-teman ya. Tapi secara cahaya gak ada masalah ya. Untuk cut topnya juga masih sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi atasnya itu jadi flat gitu ya masih ya. Gak pecah gitu. Cuma memang fisiknya bentuknya jadi seperti ini nih ya. Oke sekarang saya mau coba pasang yang M11S ya. Di reflektor ya. Nah ini jadi kalau dilihat dari fisiknya ya yang M11S ya. Dia kan agak gemuk itunya ya untuk aluminiumnya teman-teman ya. Jadi piling saya ini kemungkinan. Ini kemungkinan bakalan susah masuknya nih ke reflektor ya. Jadi ini untuk fisiknya kalau yang M11S itu aluminiumnya ini lebih. Diameternya lebih. Gede dari M11Z LS25 ya. Kalau yang M11Z kan kemarin diukur itu 19 mili pas ya. Tapi kalau ini kan kemarin kita ukur 19 mili lebih ya. Lebih 0, berapa gitu. Jadi lebih gede ya. Ini kemungkinan sih masuk ke reflektornya maksanya. Tapi saya coba aja dulu ya. Saya coba masukin ya teman-teman ya. Tidak terlalu susah banget sih tapi emang nge-press gitu. Nah jadi harus ditekan ya. Sama ini nih. Lebih gede ya. Kayaknya ringnya ya. Ini ring-ring platnya. Kayaknya lebih gede teman-teman. Jadi agak susah nih kalau buat masuk ke reflektor Erecting ya. Gak tau kalau ke reflektor motor lainnya Matic gitu ya. Nge-press banget sih enggak. Nah gitu. Jadi harus dipaksa ya. Buat masuknya tuh harus dipaksa. Sudah gak tau nih nge-luarinnya susah apa gampang nih. Kalau udah masuk. Kemungkinan besar susah nge-luarinnya. Tapi enggak sih apa untuk Untuk diameter ringnya ya. Diameter Diameter Platnya ini Masih masuk ya teman-teman ya. Jadi enggak kegedean ya. Cuma karena kendala di bodi aluminiumnya itu Dia lebih Gede ya diameternya Daripada M11 ya. Nah ini untuk tampilan Dari depan seperti ini ya. Nah itu kan kelihatan ya. Bayangan dari bodinya Di reflektor ya. Ini kacanya udah mulai Kusam ya. Kaca lampunya udah Kusam ya teman-teman ya. Oke sekarang saya coba Pasang ya. Ini kemungkinan Nanti arusnya juga Bakalan kebalik ya. Jauh deketnya. Karena kan kemarin yang LS25 ini Jauh deketnya kebalik. Jadi kabelnya yang saya tuker dong. Nah ini Arus saya puter lagi nih kemungkinan Kabelnya. Kalau misalkan ini Beda sama LS25 ya. Nah ini saya coba dulu ya Pasang ya. Pasang fittingnya dulu. Kita tes nyalanya. Nah ini fittingnya udah dipasang ya. Kita tes untuk nyalanya dulu ya. Nah ini jadi posisinya kebalik Kebalik Oke Ini udah saya Normalin lagi ya jalurnya ya. I kuning ketemu kuning Ijau ketemu hijau ya. Jadi yang kuning ini lampu jauh Yang hijau lampu deketnya. Jadi ini untuk Aklarnya udah normal lagi nih teman-teman. Kalau kemarin kan bekas yang LS25 Emang kebalik ya. Jadi saya tuker kabelnya ya. Ini normal nih kalau yang M11S ya. Jadi Saya balikin lagi nih. Saya tes lagi ya nyalanya. Ini untuk Cahayanya ya teman-teman ya. Lampu jauh ini. Lampu jauhnya D2 ya. D2 itu Dua-duanya nyala teman-teman. Kalau D3 itu Dia bisa nyala bareng Bisa dipisah nih. Kalau D3 tau saya sih gitu ya. Ini kalau cuma nyala bareng doang Berarti D2. Kalau D3 berarti Tiga kabel. Tiga kabel positif. Dia kuning bisa sendiri. Putih bisa sendiri. Lampu deket putih doang. Kalau ini kan cuma Lampu deket putih Lampu jauh Nyalah dua-duanya ini Jatuhnya kalau Yang setahu saya ini D2 ya. Kayak lampu-lampu tembak itu D2 laser ya. Oke sekarang saya pasang ya. Nanti kita coba tes ke jalan. Nanti kita coba tes Di jalan teman-teman. Kalau solasi Hitam Lama-lama rontok ya. Meleleh. Ini saya skip aja ya teman-teman ya. Kalau udah selesai baru Saya lanjutin pasang ya. Oke ini udah diberesin ya Solasi-solasinya. Sekarang kita pasang dulu. Oke. Nah ini nyala tuh ya. Untuk lampu jauhnya nih. Ini lampu deket. Coba diem. Oke normal. Nanti kita tes di jalan ya. Simak terus videonya teman-teman. Oke teman-teman ya. Ini sekarang misalnya posisinya Lagi di jalan ya. Nah kita mau coba tes Untuk cahaya lampunya Kalau di bawah Lampu jalan seperti apa ya. Nah ini untuk hasilnya ya teman-teman ya. Jadi lumayan Terang ya teman-teman ya. Ini sama kayak LS10 ya. Ini kalau Hasil videonya Kurang bagus Mohon maaf ya teman-teman ya. Karena pake HP ini. Sekarang kita coba lihat di Tentat gelap ya. Ini masih banyak lampu jalan nih. Dan cahaya M11 ini masih Kelihatan ya. Jadi gak ketibaan sama cahaya lampu jalan. Nah nanti di depan ada tempat Agak gelap nih jalan ya. Kalau kita lihat ya. Nah ini agak gelap nih area-area. Tapi untuk Sinar lampunya Meringin ke kanan ya teman-teman ya. Itu biasanya geser nih. Waktu masang tadi Geser ya posisinya ya. Nanti coba saya benerin lagi ya. Untuk biar lurus Kita takut ya. Kalau untuk lampu jalan Seperti ini ya teman-teman ya. Nah bener-bener kelihatan ya Lampu joknya. Jadi Untuk Rupiah M11 ini Ini kayaknya bakalan Jadi Ini ya Jadi Trending di Pendualan Sopi ya kayaknya ya. Kalau menurut saya. Karena apa? Karena Untuk cahayanya Lumayan terang. Tapi harganya terjangkau ya. Masih di bawahnya LS10 harganya. Kemarin itu saya dapet ya harga Rp. 55.000 teman-teman. Kalau LS10 itu kan Kalau gak ada Promo-promo atau Pocer-pocer ya. Dia Rp. 69.000an ya Pak. Hampir Rp. 70.000. Malah ini harganya Rp. 55.000. Tapi Kalau lagi ada Promo atau Pocer ya. Dia bisa Di bawah Rp. 55.000 nih. Atau pada saat live gitu ya. Biasanya kalau Saat live itu Harganya miring gitu. Nah ini di tempat Gelap ya teman-teman Yang paling cahaya lampu itu ya Gelapnya ini area-nya ini Kopak biru Kopak biru Nah ini untuk lampu jauhnya teman-teman ya Kita coba lampu jauhnya ya Lampu jauhnya sesuai Kemarin di review spesifikasi itu Memang luxmeternya Lebih rendah dari Lampu deketnya ya Jadi memang agak kurang terang Tapi kalau untuk lampu deketnya Lumayan terang teman-teman Nah ini saya review apa adanya ya Jujur ya Jadi kalau teman-teman Menginat nih Silahkan cek di deskripsi Untuk link pembeliannya ya Ini mudah-mudahan hasil videonya Yang ditangkep di Kamera hp saya Lumayan gitu ya Jadi gak Jelek-jelek banget gitu Kalau kalau pakai hp Kurang maksimal gitu Kalau mau pakai action time Itu yang bagus gitu ya Yang ada Mereka malamnya itu Masa gak guna ya Jadi masih pakai hp aja nih Pakai holder di Helm ya Mudah-mudahan Kalau ada rejekinya Bisa beli action time Jadi kan hasil videonya Bisa lumayan ya Lumayan bagus Terus Buat ini juga Kalau Apa namanya Ukurannya juga gak terlalu gede Kalau dipasang ya Kalau ini kan pakai hp Gede banget Dilihat deh gitu Di helm Nah ini rencananya Kalau misalkan Ada action time ya Teman-teman Saya mungkin bisa Metak lockan gitu ya Bisa review-review Tempat-tempat gitu ya Mau kemana gitu Sambil motoran Ini di belakang Lampunya terang banget ya Kayak apa ya Norak gitu ya Orang Tempatnya masih terang Lampu jalan Masih kelihatan gitu Pakai lampu deket Ini kalian lampu terang Lampu jauh Terus gitu Kan bikin silah Jadi Sudah gitu Lampu jauh Di bakang kita terus Sudah jadi kesorot Jadi buat teman-teman Juga kalau pakai lampu jauh Sesuai fungsinya ya Kalau misalkan mau nyalip Masih tanda Ke kendaraan di depannya Jadi jangan Dipakai terus Lampu jauh Lampu jauh itu seperlunya Kalau tempat gelap Kayak gini nih Tuh Nah ini kelihatan gak nih tuh Kalau udah gak terlalu gelap Lampu jauhnya dimatiin Jadi jangan dipakai terus Lampu jauh itu dipakai Kalau buat nyalip nih Terus sama Di area yang gelap banget gitu Yang gak ada pencahayaan Itu baru dipakai di Lampu jauhnya Kalau di Jalan yang masih terang Gini nih Masih banyak Lampu jalan Gak usah pakai lampu jauh Pakai lampu pendek aja Mudah-mudahan hasilnya bagus Saya sih gak Gak bisa lihat Kalau masih ngerekam Gak bisa lihat hasilnya Nanti kalau udah selesai Ngerekam Mudah-mudahan hasilnya bagus Kalau hasilnya gak bagus Ya diulang lagi berarti Nah ini di depan Ada ini ya Karena apa Langsor ya Jalanannya temen-temen Udah lama banget ya Ini dulu Udah pernah di Benerin ya Terus ambles lagi dia Enggak tahu ada apaan Di bawahnya Ini ambles lagi Jadi hancur begitu Udah lama nih Udah berbulan-bulan Udah begini Kita listrik aja Sampai rubuh tuh Ini kalau hari Selain pagi Kalau berangkat kerja Ini macet nih Jadi kita Kita tes lagi lampu jauhnya Di depan agak Tempat gelap nih Nah ini areanya gelap nih Kita coba lampu jauh ya Biasanya saya Kalau pulang malem nih Kalau pulang Sip dua Baru pengonten ya Lagi sip tiga Kalian berangkat aja deh Nah ini area yang gelap nih ya Lampu jauhnya gitu deh Teman-teman ya Gak terlalu terang ya Masih terangan LS25 Kalau LS25 tuh Terang banget ya Lampu jauhnya Bisa buat Nari kunti anak Katanya Yang di pada komen ya Oke Mungkin sekian dulu ya Tepi Lampu RTD M11S ini Dipasang di reflektor ya Sudah di Sepuluh juga Kemarin Spesifikasinya Jadi buat informasi Ketua teman-teman ya Kalau yang Minat Mau beli Silahkan Karena ini harganya terjangkau ya Masih relatif murah ya Dibandingin sama Kompetitor lainnya Yang di harga 30-40 ribuan Mendingan ambil ini sih Kalau saya bilang ya Beda sedikit Nambah sedikit Tapi cahayanya Lebih terangin ya Sampai jumpa Nah gimana menurut teman-teman ya Untuk hasilnya Cahaya M11S ini Dipasang di Rx-in Dipasang di reflektor Terus di Salat ke jalan ya Dan hasilnya Bisa memuaskan Terus teman-teman Bisa dapet informasi ya Yang akurat Jadi saya Gak cuma Spill cahaya Tanpa reflektor ya Saya spill juga Dengan reflektor Terus saya bawa jalan Biar Teman-teman Tahu perbedaannya Tahu perbedaannya Tahu perbedaannya Karena kayaknya cutoutnya flat ya Gak RHD Kalau RHD mungkin bagus itu Jadi bisa melawan yang sebelumnya Itu CR7 Karena kemarin baru CR7 yang luarin Untuk handem cutoutnya udah RHD ya Teman-teman ya Nah ini untuk video kali ini Sekian dulu ya teman-teman ya Jadi review lampu RGD M11S ini Dipasang di reflektor ya Jadi hasilnya seperti ini Mudah-mudahan video dari saya Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh